Intro Halo Brai, kembali lagi di Gaptek.id Dan gak kerasa ya, udah event Computex lagi nih Berarti itu tandanya gue udah gak pergi ke Taiwan selama 3 tahun 2020, 2021, 2022 Ya semoga tahun depan gue bisa berangkat langsung ke Taiwan ya Buat ngeliat event Computex ini Karena sampai sekarang ini Computex itu memang masih diadainnya secara hybrid alias online Ada sih yang offline-nya tapi hanya di Taiwan aja Kayaknya yang masih buka gitu Tapi buat internasional itu belum sepenuhnya dijalanin lah sama si penyelenggaranya Dan untuk Computex 2022 kali ini Seperti biasa gue akan membahas keynote-keenote Gue akan nge-recap keynote-keenote dari Computex Yang menarik-menarik menurut gue Dan pertama ini gue mau ngebahas keynote dari AMD Yang dimana AMD disini juga memperkenalkan kembali Produk-produk mereka dan juga memperkenalkan produk-produk terbaru mereka Terutama produk konsumer nih kali ini yang diperkenalkan Jadi tanpa perlu basa-basi lagi Kita akan mulai recap-nya Untuk Computex 2022 Keynote dari AMD AMD keynote kali ini langsung dibuka oleh Dr. Li Sasu Kembali menjelaskan saat ini AMD Menteragai banyak high performance computing Di era mobile seperti sekarang juga keliatannya Pengguna PC tetap meningkat bahkan meningkat 24% selama 2 tahun menurut AMD Gue cukup setuju sih Karena ya hampir rata-rata satu rumah itu biasanya pasti ada PC Satu minimal PC disini konteksnya termasuk laptop loh ya Karena laptop itu PC juga AMD juga kembali memperkenalkan Ryzen 6000 series mobile dengan teknologi 6 nanometernya Perkenalan ulang ini gue rasa sekedar manjangin durasi aja sih Karena gue sendiri pun udah sempet bahas laptop yang pake CPU ini Ya pada awalnya sih begitu Tapi sebenernya ada kok yang menarik di bagian laptop Karena ada info cerah untuk pencari laptop murah Karena sepertinya Ryzen 6000 series ini akan ada versi 4 core 8 threadnya Untuk laptop entry level nanti AMD juga mengembangkan fitur terbaru nih ya Untuk platform mereka yang disebut AMD Smart Access Storage Fitur baru ini mencoba untuk meminimalisir akses storage yang sering terjadi bottlenecking Simpelnya ini fitur metode yang kurang lebih seperti smart access memory Bedanya akses CPU dan GPU kali ini akan memotong beberapa step Sehingga jalurnya bisa langsung menuju ke storage Dan perlu catatan bahwa ini hanya berlaku untuk pengguna NVMe PCIe SSD aja Jadi bagi kalian yang pake SSD SATA sekalipun Sepertinya ini gak akan bekerja Karena dia bekerjanya melalui jalur PCIe Yang menarik dari segmen laptop lagi itu ada Corsair Yang akan membuat laptop AMD Advantage Namanya ini adalah Corsair Voyager Desain laptop ini keliatan agak unik dan futuristik ala-ala gitu Webcam bawaannya katanya udah Full HD Jadi wajar kalau layarnya keliatan tebal Karena Corsair dan Elgato itu cukup deket ya Jadi stream deck pun juga disediain di laptop ini Tujuannya ya biar streamer-streamer ini juga jadinya gak nolab-nolab amat lah ya Apalagi biasanya streamer tuh kerjaannya lama banget di depan komputer mulu Kalau misalkan cuma di rumah doang Kayaknya bosan juga Jadi dengan adanya laptop plus Elgato segala macem Dan webcam yang udah include Full HD segala macem Kayaknya udah bisa diajak pergi kemana-mana gitu Sembari jalan-jalan masih tetap bisa ngerjain live streamingnya Lalu untuk segmen desktop PC Dr. Lisa Su throwback dulu nih Mengenai soket AM4 yang mampu bertahan lebih dari 5 tahun Dan bisa bersaing hingga saat ini Bahkan masih dikembangkan lagi dengan hadirnya 5800X3D Sebagai CPU terakhir yang mereka rilis AMD kali ini akan memenuhi janjinya Bahwa pada tahun 2022 adalah tahunnya untuk Zen 4 Yang akan dipasang ke Ryzen 7000 Series Desktop Oke pengenalan ya untuk arsitektur dari Zen 4 ini seperti apa Gue akan coba membahas sedetail-detailnya Meskipun si AMD disini sebenarnya belum membahas sebegitu dalamnya Untuk si Zen 4 ini Yang pertama adalah peningkatan 2x pada L2 cache Lalu ada 15% peningkatan single thread Yang dimana ini cukup baik Mengingat rata-rata peningkatan single thread per generasi Biasanya adalah 10-12% Clock speed juga bisa ditingkatkan hingga 5 GHz lebih Mungkin disebabkan dengan proses fabrikasi 5nm Yang bisa dengan efisien menempatkan transistornya Dan ada instruksi untuk AI acceleration juga Keliatannya disini tuh AMD bener-bener padetin si proses 5nm ini Sehingga ya transistornya jadi gak kebuang sia-sia Bener-bener di package dengan baik sepertinya sama AMD disini Tapi sebenernya ini CPU tuh gak full 5nm Karena Iodai dari CPU ini masih tetap menggunakan 6nm Gak masalah karena CPU sebelumnya pun bahkan gak menggunakan ini Metodenya sih masih tetap sama dengan chip LED Beruntungnya ini tuh tipe CPU yang memiliki integrated graphics secara langsung Jadi udah ada RDN-E2 di dalamnya Gak perlu colok VGA pun ini udah bisa hidup Iodis ini juga udah mendapatkan dukungan PCIe Gen 5 Yang bahkan kita belum melihat produk konsumernya itu satu pun ya Intel juga sebenernya udah ngelakuin ini Di Intel Core Gen 12 dengan Z690 nya mereka juga udah mengadopsi PCIe Gen 5 Meskipun produk konsumernya itu belum ada Yang perlu di highlight disini mungkin memory controller yang ada di Iodainya Karena AMD gak menyebutkan bahwa memory controller ini mendukung untuk RAM DDR4 Hanya disebutkan DDR5 memory controller aja Tentu hal ini akan sedikit menyulitkan untuk calon pengguna yang budgetnya terbatas Semisal emang betul gak ada platform DDR4 nya untuk Ryzen 7000 series ini Karena apa? Ya karena harga RAM DDR5 itu saat ini harganya masih tergolong tinggi Jadi meskipun harga motherboardnya mungkin nanti bakalan ada yang murah Harga processornya murah itu nanti bakalan kebanting dengan harga memorynya Kecuali memang mau rakit yang 100% high-end semua Mulai dari CPU, motherboard, RAM Kalau pakai RAM DDR5 juga pastinya kan gak bakalan masalah Masalah disini konteksnya adalah budget gitu Kalau yang sultan-sultan, kaisar-kaisar Mau rakit PC yang mentok kanan semua Mau pakai DDR5 juga yaudah oke aja Karena udah gak mikir lagi soal budget Seenggaknya itu saat gue bikin video ini ya Karena memang AMD gak mention sama sekali Apakah ini mendukung untuk memory DDR4 atau enggak Karena siapa tau ke depannya ternyata AMD menjelaskan kembali bahwa Oh Ryzen 7000 series ternyata support DDR4 Dan kita bakalan keluarin juga motherboard DDR4nya Soalnya biasanya platform memory ini ya jangkanya tuh bakalan panjang gitu Jadi meskipun Ryzen 7000 series ini gak mendukung untuk DDR4 Tapi untuk DDR5 Kita perlu tau banget dari segi performance itu Ryzen 7000 series Apakah sangat-sangat menjanjikan untuk jangka waktu yang panjang Mengingat platform itu biasanya digunakannya ya dengan jangka waktu yang panjang pula gitu Seperti memory DDR4 aja Itu udah ada dari tahun 2015 kan berarti Atau 2014 ya gue lupa 2014 atau 2015 lah gitu Tapi kan kita gunainya itu udah sampai 2022 ini Jadi panjang banget masanya Nah lalu motherboard atau chipset nih Dia disini menggunakan soket AM5 ya Soket AM5 ini akan menggunakan 1718 pin dengan soket LGA Jumlah pin ini sepertinya gak berbeda jauh dari LGA 1700 milik Intel Kapal baiknya soket ini masih menggunakan mounting cooling yang sama dengan soket AM4 Jadi buat kalian yang udah berencana mau menggunakan Ryzen 7000 series dan udah punya cooling Mau di upgrade doang PC-nya Gak perlu beli cooling lagi Gak perlu nyari-nyari bracket mounting lagi Karena ya pake AM4 juga udah bisa Lagi-lagi AMD gak menyebutkan kompatibilitas dengan memori DDR4 Ini tentu agak mencurigakan ya Mungkin AMD masih tetap ingin menghidupkan soket AM4 mereka ke depan untuk platform DDR4 Sementara mungkin platform DDR5 ini akan dieksklusifkan sebagai high-end produk pada Ryzen 7000 series Menurut gue sih sepertinya kayak gitu ya Dan ini jadi langkah yang baik juga untuk menghidupkan legacy dari AM4 Jadi buat kalian yang pake Ryzen 5000 series juga gak baper-baper amat dengan hadirnya si Ryzen 7000 series ini Menurut gue sih kayak gitu Total PCIe Gen 5 akan ada 24 lane pada chipset Ini lebih banyak dari punya Intel Chipset 600 series ini akan punya 3 line up Ada X670E, X670, dan B650 Hingga B650 pun belum disebutkan apakah ada RAM DDR4 atau enggak Jadi kemungkinan besar emang gak ada tanda-tanda untuk support DDR4 ya Jadi perbedaan masing-masing chipset hanyalah kapabilitas soket dan kelengkapan fitur I.O Yang pasti pada board AMD ini seluruh PCIe Gen 5 udah mendukung untuk storage juga Dimana pada Intel belum ada dukungan NVMe Gen 5 Jadi cuma grafis aja Line up sementara yang diperkenalkan oleh brand partner ada X670E Taichi, ROG Crosshair X670E Extreme, X670E Valtry, X670E Aorus Extreme, dan MEG X670E Ace Seperti biasa seri di bawahnya mungkin akan menyusul ke depannya Lalu juga ada sesi demo Meskipun sesi demonya ini cuma di satu skenario aja yaitu adalah Blender AMD belum menyebutkan secara spesifik C7000 Series ini Tapi mereka membandingkan langsung dengan Core i9-12900K lewat Blender dan Ryzen 7000 Series lebih cepat sekitar 31% AMD juga belum menyebutkan jumlah Core dan thread terbesarnya Apakah ada semacam e-Core juga seperti Intel atau enggak Keliatannya mereka lebih memperkenalkan Ryzen 7000 Series ini dari segi platform Dan kesimpulan dari event ini terutama untuk Ryzen 7000 Seriesnya Apakah Ryzen 7000 Series ini adalah suatu produk yang menarik? Tentu aja ini adalah suatu produk yang menarik Memang masih banyak yang belum di-reveal sama AMD Terutama di bagian konfigurasi CPU-nya Karena yang di-breakdown sama si AMD disini justru masih di bagian I.O. die-nya Sementara di bagian CPU die-nya mereka belum buka-bukaan tuh Ada dua die CPU di bagian kanan dan kiri itu konfigurasinya seperti apa sih Total core dan thread-nya kira-kira seperti apa sih Ada berapa sih itu belum dibongkar Tapi dari segi demo itu sepertinya memang udah cukup menjanjikan Apabila Core i9-12900K udah bisa dikalahin Gue harap sih Core i9-12900K itu dikalahin bukan dengan seri paling tingginya ya Tapi dengan seri yang tengah-tengahnya gitu Jadi dipur dulu sama AMD Dipur aja 31% bedanya Ya tapi itu belum tentu ya Gue belum tau seri yang mana ya Ini gue beneran belum tau bukan mengada-ngada ya Ini sepertinya akan jadi platform yang luar biasa kencang Tapi Ryzen 7000 series ini nampak kurang budget friendly Apabila emang betul gak ada dukungan memori DDR4 Yang saat ini masih common Tapi bisa juga jadi kabar baik untuk pengguna AM4 Karena mungkin legacy AM4 ini Akan diteruskan hingga memori DDR5 menjadi lebih umum Jadi kalau mau rakit low-end ya berangkatlah ke Ryzen 5000 series dengan soket AM4 nya Atau mungkin AMD bisa price cut lagi nih untuk Ryzen 5000 series Sehingga buat mereka yang ngerasa pingin bikin PC low-end di bawah Ryzen 7000 series Tapi gak baper-baper amat karena gak mendapatkan platform baru Seenggaknya masih happy lah karena harga 5000 series nantinya bakal jadi kepotong Ingat ini juga bukan berarti pasti harga 5000 series turun ya Ya karena ini tergantung AMD Oke itu harapan gue aja Oke kurang lebih segitu pembahasan gue untuk Computex 2022 Keynote dari AMD Setelah ini juga pastinya gue bakalan cari keynote yang lain yang bisa gue bahas Kalau misalkan ada yang menarik Gue bakalan bikin videonya Dan untuk AMD ini kira-kira menurut kalian gimana silahkan komen di bawah Dan kasih pendapat kalian masing-masing Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian Follow social media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain Ada beragam teaser di sana Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax